KPU Kabupaten Pamekasan kembali menerima kiriman logistik pemilu 2024 berupa surat suara sebanyak 690.675 lembar. Jenis surat suara yang diterima ini hanya surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sementara untuk yang lainnya akan menyusul. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan kembali menerima kiriman logistik pemilu 2024 berupa surat suara sebanyak 690.675 lembar yang disimpan di gudang logistik KPU Jalan Raya Telanakan, Desa Larangan Tokol, Kejamatan Telanakan. Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili mengatakan jenis surat suara yang diterima hanya surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, di mana jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan, yakni sama dengan jumlah daftar pemilih tetap, kemudian ditambah lagi 2% surat suara jadangan. Sementara itu, untuk surat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, kemudian DPRD Provinsi dan Kabupaten, masih direncanakan akan dikirim oleh pihak penyedia sebelum tanggal 7 Januari 2024. Ya, hari ini KPU Pamekasan itu sudah menerima satu jenis logistik, yaitu berupa surat suara DPD Dewan Perwakilan Daerah yang kami terima tadi pukul 7 lewat 15 menit di KPU Pamekasan. Sejumlah 690.675 surat suara yang itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu sama dengan jumlah DPT ditambah 2% surat suara jadangan. Dan untuk surat suara, sementara yang kami terima masih surat suara DPD, dan sementara surat suara untuk pemilih Presiden dan Wakil Presiden, Surat suara DPR RI, kemudian DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi masih belum kami terima dan dalam proses pencetakan dan insya Allah oleh penyedia nanti akan dikirim ke KPU sebelum tanggal 7 Januari 2024. Halili menambahkan setelah semua surat suara terkumpul, KPU Pamekasan akan melakukan sortir, pelipatan, kemudian packing surat suara, setelah itu akan langsung didistribusikan ke masing-masing tempat pemungutan suara.